Angin dan awan di dunia berubah, dan beberapa sosok muncul di langit. Angka-angka ini menekan segalanya, menghalangi niat membunuh yang luar biasa. Lebih banyak orang datang. Banyak sekali orang yang terkejut. Pupil mata Lin Suan mengecil. Apakah orang-orang Persatuan Dewa Dau ada di sini? Itu bagus. Masih ada harapan. Orang-orang ini ada di sini untuk berurusan dengan hal-hal duniawi. Sesungguhnya, ekspresi orang-orang di alam duniawi pun berubah pula. Sialan, Persatuan Dewa Dau benar-benar seperti roh yang bertahan lama. Sepuluh Raja Suci yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi, menghancurkan area tersebut. Semua orang mendapatkan kembali harapannya. Lin Suan juga terkejut. Dia juga melihat beberapa orang yang dikenalnya. Di antara mereka terdapat wanita tua yang memegang keranjang bunga, si pemabuk yang membawa labu, dan si pria tua yang memegang sabit dan mengenakan pakaian katun yang ditemui Xiao Chen di dunia roh sejati. Yang memimpin mereka adalah seorang sarjana setengah bayar yang memegang kipas lipat. Dia tampak sangat lemah, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Mengapa ada begitu banyak Raja Suci di Persatuan Dewa Dau? Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya tercengang. Mereka bukan milik kota suci atau tanah suci manapun. Selama mereka bertekad menegakkan keadilan atas nama surga, mereka akan mampu melakukannya. Dalam hal itu, mereka adalah orang-orang dari Persatuan Dewa Dau. Lin Suan juga terkejut, kelihatannya sangat mirip dengan dunia biasa. Selama seseorang mengenakan topeng dewa pembunuh dari dunia biasa, seseorang bisa berubah menjadi orang bijak pembunuh. Semua orang ini memiliki banyak identitas. Serikat Dewa Dau, akhirnya kau muncul. Namun, apakah kau pikir kau bisa melawan kami di alam fanah hanya dengan dirimu? Kami sudah lama ingin berurusan denganmu. Suara dingin pemimpin para raja suci bergema di dunia. Banyak sekali ahli yang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Menghadapi Persatuan Dewa Dau, apakah orang-orang di alam duniawi masih memiliki keyakinan seperti itu? Mendengar ini, pemimpin Persatuan Dewa Dau, cendikiawan parubaya itu, menyipitkan matanya. Dia berkata, orang lain mungkin tidak tahu asal-usul Anda, tetapi kami sangat jelas tentang mereka. Hari ini, saatnya tiba untuk bergerak dan melenyapkanmu dari dunia ini. Tidak perlu bagimu untuk berada di alam duniawi. Setelah dia selesai berbicara, niat membunuh yang tajam muncul di tubuhnya. Para raja suci di belakangnya juga meledak dengan cahaya yang sangat menakutkan. Ini adalah air suci jadepul yang baru saja kami peroleh di jadepul. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Air suci kolam giok di kolam giok air suci jatuh dari langit. Itu hebat. Mata raja suci yang tak tertandingi berbinar. Air suci danau giok adalah harta yang sangat berharga. Meski belum tentu dapat menyembuhkan racun mayat sang bijak agung, paling tidak dapat memperbaiki kondisi mereka. Oleh karena itu, orang-orang tersebut tergesa-gesa menyerapnya. Ketika orang-orang di dunia fana melihat kejadian ini, ekspresi mereka berubah jelek. Cepatlah dan bunuh mereka semua. Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap. Pertarungan itu sangat mengerikan. Lin Suan dan yang lainnya terdorong jauh. Ini adalah pertarungan antara Sein King. Namun, ada dua tempat lain yang relatif aman. Yang pertama ada di pihak Lin Suan karena si Ajiuyu berdiri di sana. Bahkan kekuatan raja suci tidak dapat memengaruhinya. Yang satunya lagi adalah tempat pelindung reinkarnasi berada. Bahkan jika dia berdiri di sana, tidak ada energi yang bisa mendekatinya. Lin Suan dan yang lainnya menyaksikan pertempuran itu dengan cemas. Pada akhirnya, mereka bahkan bergerak. Lagi pula, di dunia manusia, selain Sein King yang mengerikan, ada lebih banyak Sein Killer yang datang. Orang-orang ini membutuhkan bantuan mereka untuk mengatasinya. Lin Suan juga melangkah maju saat melihat para pembunuh suci menyerangnya. Cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia meraung. Istana Dewa, kota yang tak tertandingi. Di sini, orang-orang dari Istana Dewa berjalan keluar. Mata para jenius dari kota tak tertandingi juga berbinar. Lin Suan bukan hanya penguasa Istana Dewa, tetapi juga saudara muda dari Raja Suci yang tak tertandingi. Sekarang setelah Raja Suci yang tak tertandingi bertarung, Lin Suan dapat memimpin kota yang tak tertandingi. Membunuh. Sebuah suara dingin terdengar. Orang-orang di kota tanpa tanding dan Istana Dewa meraung. Aura mereka bagaikan badai dahsyat yang membumbung tinggi ke langit. Lalu, mereka segera pindah. Tubuh Lin Suan bergoyang. Tubuh Dewa Sembilan yang miliknya bersinar terang. Dia bergegas maju. Seluruh dunia menjadi terang-benderang. Semua orang melihat raksasa emas yang tampak seperti Dewa Perang Matahari muncul di antara langit dan bumi. Aura api yang mengerikan itu menyebar ke segala arah. Sungguh fisik yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi. Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Wajah orang-orang di dunia fana berubah dingin dan muram. Terlebih lagi, mereka menyadari bahwa orang-orang di Istana Dewa saling bekerja sama dengan baik. Mereka bahkan dapat membentuk banyak formasi. Meskipun tim Peerless City tidak bekerja sama dengan baik, masing-masing dari mereka sangat kuat dan dapat menutupi kekurangan mereka. Kedua tim ini berada di bawah kendali Lin Suan. Ketika mereka menyerang bersama-sama, kekuatan mereka sangatlah kuat. Sekarang, mereka tahu mengapa Lin Suan berani melawan mereka di tempat berbahaya seperti itu. Berengsek! Wajah Wan Jianyi berubah jelek saat melihat ini. Sejujurnya, dia telah dikalahkan oleh Lin Suan dan ingin membalas dendam. Namun, tampaknya jarak antara dia dan Lin Suan semakin lebar. Tidak, aku harus mendapatkan teknik pedang kekacauan. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia dapat selamat dari perburuan ini. Lin Suan memimpin para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang maju. Tak lama kemudian, pertempuran dimulai lagi. Sarjana setengah baya itu melambaikan tangannya. Embun beku biru muncul di tangannya dan menyebar ke segala arah. Merasakan aura ini, ekspresi banyak raja suci berubah. Bahkan pupil mata Lin Suan menyusut. Dia merasa bahwa tubuh ilahi sembilan yang miliknya sedang ditekan. Aura es yang kuat, tampaknya mampu membekukan segalanya. Berdengung. Begitu kipas dibuka, hawa dingin yang mengerikan memenuhi udara, dan menjadi semakin mengerikan. Kata pemimpin dunia fana, kipas es yang tak bisa dihancurkan. Sialan, kau benar-benar berhasil membudidayakannya. Dia benar-benar terkejut. Pada saat berikutnya, dia juga mengeluarkan raungan yang ganas, dan cahaya merah darah yang sangat mengerikan muncul di tubuhnya. Cahaya itu berubah menjadi bunga teratai, dan dia langsung menelannya. Ledakan. Aura dan hukum yang mengerikan muncul di tubuhnya. Pemimpin Sein King terus-menerus membentuk segel tangan. Niat membunuh yang mengerikan tak tertandingi. Sebuah pagoda berwarna merah darah muncul di tangannya, naik dan turun terus-menerus. Membunuh. Pagoda itu melesat maju. Di sisi lain, kipas es yang tidak bisa dihancurkan yang mengerikan juga terbang keluar. Kedua kekuatan itu meledak dengan cepat antara langit dan bumi. Tidak bagus. Mundur. Yang lainnya mundur dengan panik. Kekuatan kedua Raja Sagepuncak ini mungkin tak terbatas. Namun, saat aura mengerikan ini muncul, aura itu segera menghilang. Lebih tepatnya, ia disegel dalam es antara langit dan bumi. Dengan lambayan kipas es yang tidak bisa dihancurkan, semuanya tersegel dalam es. Niat membunuh berwarna merah darah yang mengerikan itu juga tersegel dalam es. Sialan. Pemimpin Sage Venerate mengecilkan matanya. Ekspresinya berubah sangat tidak sedap dipandang. Dia segera mundur. Namun, embun beku juga terbentuk di sekelilingnya. Bahkan ada embun beku di tubuhnya, membuat kecepatannya sangat lambat. Ledakan. Pemimpin itu meraung marah. Cahaya merah darah di tubuhnya langsung pecah. Energi mengerikan itu menghancurkan es. Namun, beberapa luka mengerikan muncul di tubuhnya. Darah mengalir keluar saat dia setengah berlutut di udara. Apakah dia terluka? Ketika para raja bijak dari dunia Fana melihat kejadian ini, pupil mata mereka mengecil. Pemimpin mereka sebenarnya terluka. Di pihak persatuan Dewa Dao, sarjana setengah bayi itu berkata dengan acuh-ta'acuh ketika dia melihat pemandangan ini. Hanya dengan lotus merah darahmu, kau tidak dapat mengalahkan kipas es abadi milikku. Oleh karena itu, Anda pasti akan kalah hari ini. 4352. Berengsek. Pemimpin raja bijak itu menggertakkan giginya. Wanita misterius itu pun berjalan keluar dari sekelilingnya. Ia menatap ke depan dan berpikir, kau memang lebih kuat dari yang kubayangkan. Namun, jika kita berdua bekerja sama, Anda pun tidak akan mengalami kesulitan. Kau bisa mencobanya. Sarjana setengah bayi itu mendengus dingin, dan aura yang lebih mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kenapa? Apakah Anda masih ingin terus berjuang? Jangan lupa bahwa kita terlahir sebagai pembunuh. Jika kami ingin menyerang Anda, kami mempunyai keuntungan mutlak. Kedua belah pihak kembali berhadapan. Kedua belah pihak telah menderita kerugian. Jika terus berlanjut, situasinya akan semakin sulit dan tragis. Persatuan Dewa Dao sangat kuat. Hanya cendikiawan abadi yang dapat mengalahkan pemimpin partai lain. Namun, pihak lain tampaknya memiliki dua pemimpin kali ini. Lebih jauh, apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Orang-orang di alam fana adalah yang terbaik dalam pembunuhan, muncul dan menghilang secara misterius. Terlebih lagi, raja bijak dari kota suci semuanya telah diracuni. Jika ini terus berlanjut, akan lebih berbahaya lagi. Tampaknya mereka harus segera mengakhiri pertempuran ini. Tepat pada saat ini, sosok lain berjalan keluar dari sisi lain dan berkata dengan dingin. Dilihat dari keadaannya, mustahil untuk membunuh orang-orang ini sepenuhnya sekarang. Mereka hanya bisa menemukan kesempatan lain. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang menoleh untuk melihat. Beberapa orang menunjukkan ekspresi dingin, terutama mereka yang berasal dari Menara Tujuh Bintang. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ini karena orang yang berbicara adalah seorang jenius dari Menara Bintang Tujuh Mereka. Tentu saja, dialah si jenius yang kembali dari Burit Emperor Earthstar. Pihak lain adalah Raja Sage Pertama yang menggunakan racun mayat Sage Agung untuk membunuh mereka. Sekarang setelah pihak lain muncul, bagaimana mungkin mereka tidak dipenuhi dengan niat membunuh. Sing Yao, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Wanita misterius itu memandang pria muda itu. Sing Yao berkata, tuanku, saya punya ide. Oh, katakanlah. Wanita misterius itu mengangguk. Sing Yao melangkah maju dan menatap ke depan. Aku tahu kau sangat kuat, tetapi alam fana kita tidak bisa dianggap remeh. Jika kita terus bertarung, kedua belah pihak akan menderita lebih banyak kerugian. Saya pikir Anda tidak rela melihat pemandangan seperti itu, kan? Bagaimana dengan ini? Mari kita bertarung. Jika kami menang, maka biarkan kami pergi dengan tenang, dan kami tidak akan melakukan apapun kepadamu. Jika kami kalah, maka kami akan memberimu penawarnya. Bagaimana menurut Anda? Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi orang-orang persatuan Dewa Dao berubah. Sarjana Parubaya itu juga berkata, bagaimana kamu ingin bertarung? Itu sangat sederhana. Mata Sing Yao berbinar. Dia menunjuk Lin Suan, biarkan aku berduel dengannya. Saya pikir kalian tidak punya keberatan. Satu lawan satu. Terlebih lagi, apakah hatinya akan bersama Lin Suan? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Beberapa orang menghela napas lega. Lin Suan begitu kuat sehingga dia bahkan bisa membunuh Raja setengah langkah. Dia tidak memiliki masalah dalam berurusan dengan Star Sin. Saat ini, Sing Yao berkata, Tentu saja, demi keadilan, kita tidak diperbolehkan menggunakan pil atau senjata apapun. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bertarung. Saya pikir Anda seharusnya bisa melakukan hal itu. Begitu dia mengatakan itu, wajah orang-orang dari Aula Suci berubah. Para ahli dari kota Suci lainnya juga mengerutkan kening. Kalau begitu, dia tidak akan bisa menggunakan senjata Raja Suci. Kartu Truflin Suan akan sangat berkurang. Sing Yao ini kembali dari bintang kaisar terkubur dan kekuatannya sangat mengerikan. Jika dia tidak menggunakan senjata Raja Saint Beladiri, bahkan seorang Holy Venerate tingkat akhir pun tidak akan mampu melawannya. Sekarang, dia benar-benar ingin menantang Lin Suan. Bukankah ini jelas-jelas penindasan? Beberapa orang mengatupkan giginya. Memang, orang-orang persatuan Dewa Dao mendengus dingin. Tantangan boleh saja, tapi kita bisa mengirim orang lain. Namun, Sing Yao berkata, Tidak, ini adalah pertarungan antara kita berdua. Jika kamu mau, maka ini adalah pertarungan. Jika Anda bersedia, maka kita dapat menyelesaikan masalah ini. Kerugian antara pihak kita akan sangat kecil. Kalau kamu tidak setuju, mari kita lawan. Aku tidak pernah takut pada siapapun di dunia ini. Sialan, beraninya kau mengancam kami. Ekspresi orang-orang persatuan Dewa Dao berubah dingin. Namun, cendikiawan abadi itu berkata, Anak muda, bagaimana menurutmu? Seketika semua orang menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, Aku akan menemanimu kapan saja. Jadi kenapa kalau dia tidak menggunakan senjata Raja Marsial Sein? Lin Suan tidak pernah takut pada siapapun. Karena pihak lain ingin menantangnya, Biarlah demikian. Bisakah orang ini melakukannya? Banyak sekali orang yang merasa ragu. Namun, cendikiawan abadi itu tersenyum dan berkata, Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Setelah berkata demikian, Matanya berbinar. Matanya berkedip saat dia mengirimkan proyeksi suara. Orang-orang di dunia biasa sangat hina. Karena itu, Kata-kata mereka tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Jika kita menang dan mereka masih ingin bergerak, Maka akan ada pertempuran lagi. Oleh karena itu, Kita harus bersiap terlebih dahulu. Saya siap menggunakan skill sihir itu. Namun, Itu akan memakan waktu lama. Pertarungan ini dapat memberiku waktu untuk bersiap. Jika saja mereka mundur dengan patuh, Dia bisa saja menyelamatkan nyawa mereka kali ini. Baiklah, Aku akan memberikan kesempatan kepada Raja-Raja Suci ini Untuk menyembuhkan diri. Jika mereka menyerang lagi, Maka saya akan menghadapi mereka sepenuhnya, Dengan cara apapun. Orang-orang dari persatuan Dewa Dao pun mengangguk. Memang kali ini mereka telah membuat dua rencana. Jujur saja, Mereka tidak ingin memulai pertempuran. Lagipula, Orang-orang di kota Suci ini telah diracuni Dan berada dalam bahaya besar. Lebih baik menangani racunnya terlebih dahulu. Jika kau ingin bertarung, Maka lakukanlah. Aku harap kau akan menepati janjimu. Lin Xuan berkata dengan dingin saat dia berjalan keluar. Xiao Chen pasti akan memenangkan pertempuran ini. Selain itu, Dia akan mengakhirinya dengan cepat. Bagus sekali. Ketika Xing Yao melihat pemandangan ini, Dia pun tersenyum. Dia menatap kedua pemimpin itu. Kedua pemimpin itu mengangguk. Kemudian, Sosok Xing Yao melintas, Dan dia melangkah maju. Melihat pihak lain berjalan mendekat, Lin Xuan berkata dengan dingin, Siapkan penawarnya. Akan lebih baik jika kamu bisa mengeluarkannya segera setelah aku menang. Jika tidak, Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bocah, Kau terlalu naif. Jangan berpikir kau bisa menjadi sombong Hanya karena kau membunuh Raja Suci setengah langkah. Sebelumnya, Kau hanya mengandalkan senjata Holy King milikmu. Dengan kekuatanmu sendiri, Kau tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu di hadapanku. Saya bertanya-tanya, Bisakah Lin Xuan menang? Mata orang-orang di sekitar berkedip. Mereka semua menaruh harapan pada Xiao Chen. Adapun para Raja Suci itu, Mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan luka-luka mereka. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, cahaya tajam tiba-tiba muncul dari matanya. Tubuh Dewa Sembilan yang melepaskan cahaya terang. Energi yang sangat dahsyat meledak, menyapu sekeliling. Jelas, Xiao Chen berencana menggunakan kekuatan penuhnya, tidak menahan diri sama sekali. Dia seperti Dewa Perang. Di sisi lain, Xing Yao juga tersenyum dingin. Dia membentuk segel tangan, dan berkas cahaya bintang dengan cepat berkumpul, langsung membentuk bagan langit berbintang. Kemudian, dia dengan kejam menghantamkannya ke depan. Nak, berkelahi denganku adalah kesalahan terbesar yang pernah kau lakukan. Sekarang, kamu bisa pergi dan mati. Xing Yao melakukan ini karena dua alasan. Pertama, dia ingin melindungi dunia. Kedua, dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk membunuh Lin Suan. Ini adalah kesempatan terbaik. 4.353 Ekspresi Lin Suan berubah sangat dingin saat dia mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan emas membentuk segel tangan, persis seperti raja manusia kelas 1. Suara mengerikan terdengar di langit. Lalu, telapak tangan itu menghantam ke depan. Ledakan. Tabrakan keduanya menimbulkan suara gemuruh yang menggema di angkasa. Suara itu membuat para ahli di sekitarnya merasa darah mereka mendidih. Beberapa jenius muda merasa kulit kepala mereka mati rasa. Serangan semacam ini benar-benar terlalu kuat. Itu di luar dugaan mereka. Namun, para penguasa bijak itu membuka mata lebar-lebar dan menatap ke depan. Antara langit dan bumi, waktu seakan terhenti. Semua orang melihat sebuah segel tangan aneh menekan peta langit berbintang. Keduanya berhenti di langit. Apakah ini orang yang ingin Anda tantang? Kekuatanmu hanya begitu-begitu saja. Kamu masih jauh dari bisa membunuhku. Mata Lin Suan berkedip saat dia menatap ke depan. Senyum dingin muncul di wajahnya. Di sisi lain, Sing Yao melepaskan cahaya yang menakutkan. Benarkah begitu? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Sebentar lagi, aku akan membuatmu putus asa. Kekuatan di antara mereka berdua meletus sekali lagi. Kemudian, kedua sosok itu dengan cepat mundur. Di antara mereka, hukum yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka sangat terkejut. Mereka seimbang, sungguh sulit dipercaya. Akan tetapi, orang-orang di dunia fana memiliki ekspresi yang sangat dingin di wajah mereka. Perlu diketahui bahwa Sing Yao bukanlah seorang jenius biasa. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya dan telah memasuki bintang kaisar terkubur. Sebagai seseorang yang telah kembali dari bintang bumi terkubur, kekuatannya sangatlah mengerikan. Bagaimana orang-orang dari alam astral kedua bisa menghalangi serangannya? Namun, seseorang benar-benar telah memblokir serangan Sing Yao. Orang-orang dari Persatuan Dewa Dao menghela napas lega. Sejujurnya, mereka khawatir pada Lin Suan. Namun, dari apa yang terlihat, kekuatan Lin Suan jauh melampaui ekspektasi mereka. Di langit, Sing Yao berdiri di sana dengan ekspresi muram. Lengannya sedikit mati rasa. Lengannya terasa mati rasa saat dia melihat ke depan. Cahaya dingin yang menusuk menyeruak keluar darinya. Apakah ini tubuh ilahi yang legendaris? Tubuh ini memang kuat. Tubuh ini benar-benar dapat membuat pihak lain memiliki kekuatan seperti itu. Perlu diketahui bahwa kultifasinya jauh lebih tinggi daripada Sing Yao. Namun, Sing Yao masih mampu menangkis serangannya. Ini seharusnya menjadi kekuatan tubuh dewa. Tapi kenapa, kekuatannya tidak terbatas pada ini? Jika pihak lain hanya mempunyai kekuatan sebesar ini, maka dia hanya bisa mengatakan bahwa permainannya sudah berakhir. Huh! Dia mendengus dingin. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan hukum di sekitarnya menyebar ke segala arah. Langit dan bumi bergetar saat kekosongan yang tak terhitung jumlahnya hancur. Cahaya bintang langsung jatuh dari alam luar. Rasanya seolah-olah seluruh langit akan terkoyak. Kekuatan bintang yang amat mengerikan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Metode macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Ekspresi para jenius di sekitarnya berubah. Bahkan para raja suci pun menyipitkan mata mereka. Apakah kemampuan ilahi ini berasal dari alam semesta? Betapa mengerikannya? Seperti yang diharapkan dari seseorang yang kembali dari bintang kaisar terkubur. Cara ini sungguh ampuh. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa pihak lain memang jauh lebih kuat daripada orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah mengalami bintang kaisar terkubur dan kembali hidup-hidup. Namun, pihak lain terlalu meremehkannya. Meskipun dia belum pernah keburit Emperor Star dan bukan ahli tahap akhir, lalu kenapa? Kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan siapapun. Bocah, kau mengandalkan fisikmu yang kuat untuk menahan seranganku. Ini benar-benar mengejutkanku. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa ini adalah akhir. Karena saat ini, tak ada seorang pun di bawah alam Raja Suci yang dapat menandingiku. Anda tidak terkecuali. Ledakan. Mengikuti suaranya, suara yang besar dan mengerikan terdengar antara langit dan bumi. Bintang-bintang di langit membentuk pedang-bintang, memancarkan aura yang tak tertandingi. Mengikuti pergerakannya, pedang-bintang terus mengembang dan berkembang dengan cahaya yang menakutkan. Ada rune dao kuno yang menyebar di atasnya. Saat lengannya terjatuh, pedang-bintang di langit juga perlahan turun. Suatu kekuatan yang amat dahsyat turun dari langit. Banyak sekali orang yang merasakan pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah serius. Sungguh, hal itu terlalu mengerikan bagi siapapun yang berada di bawah alam Raja Suci untuk menahan gerakan ini. Di dunia fana, senyum dingin muncul di wajahnya. Tampaknya pertempuran ini telah berakhir. Pihak lainnya pasti akan mati. Mereka semua menghela nafas lega. Ini karena linsuan ada di dalam daftar orang yang harus mereka bunuh, selain para penguasa suci yang ingin mereka tangkap sekaligus. Mereka tidak bisa membiarkan seseorang yang telah ditinggalkan oleh surga untuk hidup. Sungguh pedang yang mengerikan. Ekspresi linsuan juga serius. Dia secara alami merasakan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh pedang bintang. Ini adalah kekuatan alam luar. Kekuatannya tak tertandingi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Kemudian, fisiknya menjadi lebih mengerikan. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Dia mengedarkan teknik pernapasan klan Harimau. Saat dia menarik dan mengembuskan nafas, teknik itu menyebar ke segala arah seperti guntur. Kelopak mata orang-orang di sekitarnya berkedut liar. Mereka dapat merasakan suatu kekuatan dahsyat menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Jelaslah bahwa linsuan juga telah menggunakan beberapa teknik yang kuat. Ledakan. Hukum langit dan bumi menari-nari dan guntur bergemuruh. Kehampaan yang mengerikan terus-menerus terkoyak. Linsuan, di sisi lain, mengayunkan tinjunya dan mendorong ke depan. Tinju setan Harimau. Aura yang mengerikan dan ganas menyebar ke segala arah. Tinju linsuan yang awalnya berwarna emas, kini dipenuhi urat-urat hitam. Mereka terus menyebar. Kekuatan yang keluar dari pembuluh darah itu menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Teknik tinju macam apa ini? Mengerikan sekali. Apakah bocah nakal ini benar-benar hanya seorang venerate suci tingkat menengah? Mengapa saya merasa bahkan seorang yang mulia suci tingkat akhir tidak dapat melakukan ini? Seperti yang diharapkan dari Kaisar Tengah saat itu, seorang jenius yang luar biasa. Beberapa orang sangat terkejut. Para jenius muda itu bahkan lebih tercengang. Di sisi lain, ketika Sing Yao melihat pemandangan ini, ekspresinya juga menjadi sangat serius. Bisakah pihak lain juga melakukan serangan sekuat itu? Meskipun pihak lain belum bergerak, aura dari pihak lain itu tetap mengejutkannya. Sialan, sepertinya aku harus menggunakan beberapa teknik lagi. Memikirkan hal ini, dia membentuk segel tangan lagi. Kekosongan di atas kepalanya terus pecah. Sekali lagi, cahaya bintang yang tak berujung mengembun dan berubah menjadi pedang langit berbintang. Kekuatan yang dibawa pedang bintang menyapu ke segala arah. Pedang bintang satu tidak cukup untuk membunuh lawannya. Kalau begitu, dia akan menggunakan pedang bintang lainnya. Dia tidak percaya pihak lain masih dapat menahan dua pedang pada saat yang sama. Pupil mata para ahli di sekitarnya mengecil. Para penguasa bijak juga tercengang. Tidak mungkin, Sing Yao ternyata bisa memanggil pedang bintang. Kultifasi macam apa yang dia terima di bintang kaisar terkubur? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? 4.354 Nak, semuanya sudah berakhir sekarang. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Sing Yao mengayunkan pedang langit berbintang di tangannya. Dua pedang langit berbintang menekan dari langit dan menebas ke depan. Mengaum. Tinju linsuan mengeluarkan raungan harimau. Kemudian, tinju hitam dengan kekuatan penghancur itu juga terlontar keluar. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan dan hukum yang mengejutkan melanda sembilan langit. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan memperhatikan dengan saksama. Mereka ingin melihat apakah ahli yang kembali dari bintang kaisar terkubur lebih kuat atau apakah jenius teratas kota suci mereka lebih kuat. Di langit, banyak orang menyaksikan dengan gugup. Dua kemampuan ilahi yang tak tertandingi itu bertabrakan dalam sekejap. Kemudian, kekuatan yang dahsyat meledak dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Istana-istana di sekitarnya, langit dan bumi hancur dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan yang mengejutkan ini. Para pembunuh suci di dunia fana menunjukkan ekspresi muram. Sejujurnya, mereka sangat mengakui kekuatan Xing Yao. Ketika Lin Xuan berani bergerak, mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Namun sekarang, tampaknya dia memang memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong. Para raja bijak dari kota suci juga sangat gugup. Pertempuran ini menyangkut nasib mereka. Mereka tidak menyangka bahwa suatu hari nasib mereka akan berada di tangan seorang pemuda. Di bawah tatapan cemas semua orang, kedua sinar cahaya itu terus mundur dan kemudian bertabrakan lagi. Ya ampun, teknik tinju Lin Xuan benar-benar menghalangi dua pedang langit berbintang. Banyak sekali orang yang berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Di langit, wajah Xing Yao menjadi sangat dingin. Ekspresinya bahkan agak menyeramkan. Adegan ini benar-benar di luar dugaannya. Menurutnya, dia bisa dengan mudah membunuh lawannya dengan dua pedang langit berbintang. Tetapi dia tidak menduga hal itu. Dia tidak memiliki keunggulan. Itu karena teknik tinju mengerikan yang digunakan lawannya juga sangat mengerikan dan sebanding dengannya. Namun dia tidak bisa menerimanya. Dia sudah menjadi seorang Saint Venerate Puncak. Dia jauh lebih kuat dari lawannya. Terlebih lagi, dia baru saja kembali dari bintang kaisar terkubur. Kekuatannya sangat mengerikan. Kalau bicara logika, setelah dia pulang, dia bisa menyapu bersih semuanya. Namun sekarang, dia diblokir oleh seseorang. Mungkinkah orang terkutuk ini telah menggunakan semacam formula rahasia? Atau mungkinkah dia telah diam-diam meminum sejenis pil sebelumnya? Tepat saat ekspresinya berubah menyeramkan, dia tiba-tiba merasakan perubahan kekuatan di depannya. Ternyata tinju linsuan telah menjelma menjadi seekor harimau ganas. Di tangan kirinya, ada ora pedang yang tak tertandingi berkedip-kedip. Pedang ki yang mengerikan itu juga mengeluarkan raungan naga yang bergema di sembilan langit. Dia benar-benar menebas sekali lagi. Ledakan. Seolah-olah seekor naga suci telah hidup kembali dan mendarat dengan keras di tanah. Ketika pedang langit berbintang saling bertabrakan, gelombang kejut apokaliptik menyapu ke segala arah. Tidak bagus, mundur. Orang-orang di sekitarnya panik dan mundur. Energi ini cukup untuk mengancam mereka. Sang Raja Suci juga sama terkejutnya. Suara benda pecah bergema di antara langit dan bumi. Kedua pedang raksasa itu hancur di tengah raungan naga. Cahaya pedang dan hukum yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Xing Yao mendengus dingin dan dengan cepat menghindari serangan itu dengan peta langit berbintangnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke segala arah, mungkin mencari kesempatan lain untuk menyerang. Namun, dia tidak menemukan jejak Lin Suan, yang membuatnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Suan terjatuh karena pengaruh hukum tadi? Diam-diam dia merasa gembira, tetapi dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Tubuh Lin Suan adalah tubuh dewa. Dia seharusnya tidak jatuh semudah itu. Benar saja, pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Dia merasakan kekosongan di belakangnya tiba-tiba terkoyak, dan sebuah tinju menghantam kepalanya. Tidak bagus, dia merasa rambutnya berdiri tegak. Di belakangnya, peta langit berbintang dengan cepat muncul, seperti sangkar yang menyelimuti area di belakangnya. Dia segera berbalik dan mengayunkan pedangnya lagi. Ledakan. Orang yang muncul di belakangnya tentu saja Lin Suan. Dia menggunakan void escape dan menghindari serangan yang memenuhi langit. Dia muncul di belakang Sing Yao lalu melontarkan tinju setan harimau lainnya. Tinju hitam itu sekali lagi menghantam peta langit berbintang, menghasilkan suara yang menggetarkan bumi. Peta langit berbintang terus bergetar, seolah-olah mencoba melarutkan kekuatan. Namun, kekuatannya benar-benar terlalu kuat. Tidak peduli seberapa misteriusnya peta langit berbintang itu, retakan tetap muncul, lalu pecah dengan suara keras. Ini hanya terjadi sekejap, tetapi sudah cukup bagi seorang ahli. Misalnya, Sing Yao sudah memperoleh cukup waktu. Dia berbalik, dan bintang-bintang di matanya padam. Nak, kau berani menyerangku. Kau benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit, kemudian, cahaya bintang yang mengerikan bersinar keluar dari tubuhnya. Kekuatannya meledak sepenuhnya, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, tubuhnya benar-benar berseri dengan cahaya yang cemerlang, menjadi sangat misterius. Apakah ini badan bintang? Dia benar-benar telah membudidayakannya. Di kejauhan, Raja Suci Bintang Tujuh dari Menara Bintang Tujuh juga berseru ketika dia melihat pemandangan ini. Jelas saja, Sing Yao tidak memiliki tubuh seperti itu sebelum dia pergi. Tampaknya dia memperolehnya dari bintang kaisar terkubur. Benar saja, itu adalah badan bintang. Setelah memperlihatkan tubuh superkuatnya, Sing Yao kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Nak, apa yang harus kau permasalahkan denganku sekarang? Tubuh bintang adalah tubuh yang sangat mengerikan. Mungkin tidak sebanding dengan tubuh superkuat yang legendaris, tubuh Dewa Sembilan Yang. Bagaimanapun, Sing Yao adalah puncak dari Yang Mulia Suci. Kultivasi tubuhnya jauh melampaui yang lainnya. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan kultivasinya untuk menebus perbedaan dalam tubuhnya. Dia yakin tidak seorang pun dapat menandinginya. Nak, semuanya bisa berakhir sekarang. Sing Yao mengayunkan tinjunya dan telapak tangannya, terus menerus menyerang. Seolah-olah 10 ribu bintang telah muncul. Setiap serangan menyebabkan munculnya lubang hitam di langit. Para ahli di sekitarnya yang berasal dari generasi tua juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Dalam situasi tegang seperti ini, tidak ada seorang pun yang berani menandingi Sing Yao dalam hal tubuh. Lin Xuan juga terkejut. Sebelumnya, dia bisa tahu bahwa Sing Yao meminjam kekuatan bintang. Apa yang dia kembangkan adalah hukum bintang, kemampuan ilahi yang superkuat. Namun, tubuh orang seperti itu tidak boleh terlalu kuat. Sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Sing Yao ternyata juga memiliki tubuh yang sangat kuat. Kekuatan pertarungan jarak dekatnya juga tak tertandingi kuatnya. Pada saat berikutnya, tubuh Dewa Sembilan yang kembali berseri-seri dengan cahaya. Api di atasnya menyala dengan ganas, berubah menjadi sepuluh ribu matahari. Lalu, bagaikan seekor burung gagak emas, ia mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi. Api ilahi yang memenuhi langit menyapu ke segala arah, bertabrakan dengan cahaya bintang yang luas. Telapak tangan Sing Yao juga menyerang. Ledakan. Kemudian, bertabrakan lagi dengan telapak bintang Sing Yao. Setelah itu, mereka berdua menyerang lagi. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh ribu serangan bergemuruh, dan kekosongan itu terkoyak seperti kanvas. Keduanya bertarung dari langit hingga ke tanah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ekspresi orang-orang di dunia fana menjadi agak tidak sedap dipandang. Sing Yao telah melepaskan tubuh bintangnya, namun dia masih tidak dapat melakukan apapun pada Sing Yao. Jika ini terus berlanjut, situasinya tidak akan baik. 4355 Nak, kau benar-benar membuatku marah. Bagaimana mungkin seekor semut mampu melawan cahaya bintang-bintangku? Pergilah ke neraka. Mata Sing Yao meledak dengan niat membunuh saat dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Lalu, muncullah sebuah cahaya yang amat menakutkan. Di atas telapak tangannya, sebuah bintang muncul. Bersamaan dengan Fata Morgana Dunia, ia menghantam maju dengan dahsyat. Ledakan. Lin Suan melambaikan telapak tangannya untuk melawan. Namun, saat itu, dia terlempar. Dia merasa lengannya mati rasa. Seolah-olah serangan ini benar-benar dunia bintang yang mendarat di tubuhnya. Itu membuatnya memuntahkan setegup darah. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Suan terluka? Apakah dia akan kalah? Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian itu, mereka semua berseru. Itu tidak mungkin. Itulah tubuh ilahi sembilan yang. Seberapa mengerikankah itu? Namun, beberapa orang menghela nafas. Meskipun tubuh ilahi itu kuat, itu masih dua alam lebih lemah dari pihak lain. Mampu bertahan sampai sekarang sudah cukup menunjukkan betapa hebatnya tubuh ilahi sembilan yang. Namun, pihak lainnya juga memiliki tubuh langit berbintang yang kuat. Dengan cahaya bintang dari berbagai dunia, ia dapat menyapu segalanya. Semut memang tidak mampu menahan satu pukulan pun. Semua orang di dunia manusia tersenyum. Tampaknya pertempuran ini akan berakhir. Setelah membunuh pihak lain, mereka akan meninggalkan tempat ini dan bersiap untuk rencana pembunuhan berikutnya. Walaupun mereka tidak dapat membunuh semua orang kali ini, efeknya tidak buruk. Setidaknya Raja Bijak ini semuanya diracuni. Pertama, kutukan, lalu racun mayat sage tertinggi. Kekuatan orang-orang ini telah sangat berkurang dan mereka mungkin tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Asal mereka merencanakan dengan matang, mereka akan mampu mengirim semua orang ini ke neraka lain kali. Namun tak lama kemudian, senyum mereka menghilang. Karena mereka melihat linsuan yang terpental sambil muntah darah, berjalan mendekat lagi. Wajah pihak lain tampak tenang dan tanpa ekspresi. Hal ini memberi mereka firasat buruk. Apa yang sedang terjadi? Bukankah pihak lain sudah terluka? Mengapa dia masih begitu tenang? Mungkinkah pihak lain masih mempunyai kartu truf? Sengaja dibuat membingungkan. Ketika Sing Yao melihat kejadian ini, dia mendengus dingin. Tidak peduli apa yang digunakan pihak lain, dia tidak takut. Kekuatannya telah sepenuhnya melampaui pihak lainnya. Belum lagi linsuan, bahkan jika para jenius kota sage ini menyerang bersama, mereka akan mampu melawannya. Karena dia berasal dari bintang kaisar yang terkubur. Cukup untuk menyapu semuanya. Namun dengan cepat, dia mengerutkan kening karena dia merasakan aura yang menusup tulang. Seberkas aura pedang muncul di tubuh linsuan dan menyelimutinya. Kemudian, pedang ki terbang ke segala arah, membentuk dunia pedang dao. Ia mengapung di tubuh linsuan. Dan bahaya ini datang dari ki pedang. Sungguh pedang ki yang mengerikan. Ketika orang-orang dari Yellow Springs melihat pemandangan ini, wajah mereka juga menjadi dingin. Bahkan orang-orang dari pavilion 10 ribu pedang menghirup udara dingin. Mereka adalah tanah suci pedang dao, tetapi pada saat ini, pedang lawan tampaknya lebih kuat dari mereka. Raja suci hantu ilahi menyaksikan pemandangan ini dengan keserakahan di matanya. Di sisi lain, Wan Jianyi tampak ketakutan. Namun, mereka berhasil menutupinya dengan sangat baik. Orang-orang di dunia fana juga mengerutkan kening. Sialan, bocah nakal ini masih punya kartu truf. Terlebih lagi, itu adalah pedang yang sangat dingin. Ekspresi mereka menjadi sangat dingin. Tidak mengherankan jika pihak lainnya ada dalam daftar pencarian mereka. Orang seperti itu hanya berada di tahap tengah alam yang mulia, tetapi dia sudah sangat menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, mungkin di masa depan, bahkan Raja Suci pun tidak akan mampu menekannya. Antara langit dan bumi, semua orang merasakan ketakutan karena hawa pedang yang sangat dingin itu. Lin Xuan memang sangat tenang. Dia merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan. Serangan sebelumnya memang telah melukai dan mengejutkannya. Tapi lalu kenapa? Pihak lain memiliki kartu truf, tetapi kartu trufnya lebih kuat. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan ki pedang yang tak berujung terkumpul di tangannya. Cahaya pedang bersinar melalui sembilan langit dan sepuluh bumi, lalu menebas ke depan. Tidak bagus. Pupil mata Sing Yao mengecil. Dia merasakan bahaya yang mematikan, jadi dia tidak melawan. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya bintang dan langsung menghilang ke langit. Sebuah retakan muncul di tempat dia awalnya berdiri. Ia menyebar ke kejauhan. Tatapan mata Lin Xuan sangat ringan, dan suaranya yang dingin terdengar. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku akan memperlihatkan dunia pedangku. Saat dia berbicara, pedangki di tubuhnya meledak, menyelimuti seluruh dunia. Pada saat ini, tempat itu berubah menjadi dunia pedangki. Pedangki yang tak terbatas menyapu ke segala arah. Dimanapun kekosongan itu berada, ia terus hancur, dan tidak ada cara untuk menghindar. Seperti dugaannya, Sing Yao mendapati bahwa teknik gerakan langit berbintang yang sangat dibanggakannya tampaknya telah kehilangan efeknya pada saat ini. Dimanapun dia bersembunyi, pedangki dapat merobek kekosongan, dan dia hanya bisa bertahan secara pasif. Dia berteriak dengan marah, mengambil nafas dalam-dalam, dan peta langit berbintang muncul lagi. Dan kali ini, auranya bahkan lebih dingin dan menusuk. Peta langit berbintang Suantian. Peta langit berbintang yang mengerikan menyebar ke segala arah, membentuk dunia bintang. Tampaknya telah berubah menjadi alam semesta, dan bertabrakan dengan pedangki yang memenuhi langit. Membunuh. Sambil meraung, Sing Yao mengerahkan segenap kekuatannya dan menyerbu dengan agresif. Keduanya bertabrakan lagi, seolah-olah dua dunia tengah bertarung. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan orang-orang di luar tidak dapat bernapas. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa dalam sekejap, retakan muncul di peta langit berbintang Suantian. Dan menyebar ke lingkungan sekitar. Retakan. Suara renyah terdengar, dan langit berbintang tiba-tiba hancur berkeping-keping, berserakan di seluruh tanah. Orang-orang di sekitar tercengang. Apakah langit berbintang itu muncul? Pedangki yang mengerikan itu melewati bintang-bintang di langit, dan menebas ke arah Sing Yao dengan ganas. Tidak bagus. Orang-orang di dunia manusia menyipitkan mata mereka. Jika mereka terkena pedangki yang mengerikan seperti itu, tidak banyak orang di bawah alam Raja Suci yang bisa menahannya. Sing Yao mungkin dalam bahaya, kecuali dia bisa menggunakan senjata Sein khusus. Namun sebelumnya, untuk mencegah Lin Suan menggunakan senjata Sein King, mereka telah menetapkan aturan. Mereka tidak diizinkan menggunakan senjata. Mereka tidak menduga bahwa mereka akan menembak kaki mereka sendiri sekarang. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, lalu dunia hancur berkeping-keping. Darah menetes dari sembilan langit, menembus kehampaan. Semua orang terkejut. Dia terluka. Wajah orang-orang di dunia manusia menjadi sangat buruk. Mata para Raja Suci menembus sembilan langit dan sepuluh bumi. Benar saja, mereka menemukan bahwa orang yang terluka adalah Sing Yao. Sekalipun Sing Yao mengerahkan tubuh langit berbintangnya dengan sekuat tenaga, ia tetap tidak dapat menghalanginya. Banyak bekas pedang muncul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya melayang kekejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Ledakan. Ledakan. Raungan yang mengerikan itu berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Ketika kaki pedang menghilang, orang-orang melihat Lin Suan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dunia pedang dao mengelilinginya dan dia tampak seperti dewa pedang tertinggi. Di sisi berlawanan, Sing Yao berdarah, dan sekujur tubuhnya penuh luka. Pada saat ini, dia merasa malu luar biasa, dan dia tidak lagi memiliki rasa percaya diri seperti sebelumnya. 4356. Apakah dia menang? Orang-orang dari Istana Ilahi menghela nafas lega. Orang-orang dari Kota Suci juga mengepalkan tangan mereka. Tampaknya kali ini, orang-orang dari dunia manusia dapat mundur. Namun, Sing Yao tiba-tiba membuka matanya. Ekspresinya menjadi sangat jahat. Bocah nakal, aku tak menyangkan niatmu sekuat itu. Meskipun kau melukaiku, kau tidak membunuhku. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Apakah kau pikir sia-sia aku menghabiskan bertahun-tahun di bintang kaisar terkubur? Aku akan memperlihatkan hasil panenku di bintang kaisar terkubur. Satu gerakan. Aku hanya butuh satu gerakan untuk menghadapimu. Apa? Dia masih ingin bertarung. Ketika orang-orang di sekitar mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka sudah dapat melihat bahwa tubuh astral Sing Yao telah hancur total. Dia pasti terluka parah dan tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Namun, Sing Yao tidak berhenti. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membunuh Lin Suan dengan satu gerakan. Pemimpin dunia manusia mendengus dingin. Apakah dia akhirnya akan menggunakan jurus itu? Aku tidak menyangka akan sampai seperti ini. Namun, karena Sing Yao mampu menggunakan jurus itu, bocah ini bisa mati dengan tenang. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah dia masih akan menyerang? Pada saat berikutnya, pupil matanya mengecil. Itu karena dia melihat bahwa Sing Yao telah mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menyatukannya di antara kedua alisnya. Selain itu, tampak retakan di antara kedua alisnya. Seberkas cahaya bintang berkelap-kelip dari dalam. Cahaya bintang itu sangat cemerlang dan menutupi semua cahaya. Tampaknya itu telah menjadi satu-satunya hal di dunia. Tebasan cahaya bintang utara. Bersamaan dengan munculnya cahaya bintang, terdengar suara sedingin es. Kemudian, cahaya bintang utara di antara alisnya terbang keluar dan berubah menjadi cahaya pedang tak tertandingi yang menebas ke depan. Saat sinar bintang ini muncul, Sing Yao terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Sepertinya dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan jurus ini. Cahaya bintang utara melesat keluar dan menebas kekosongan, menghancurkan bumi. Cahaya itu seakan mengguncang sembilan langit dan sepuluh bumi. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Ekspresi para ahli di sekitarnya berubah. Teknik rahasia. Kekuatannya terlalu kuat. Jika mereka tidak menggunakan senjata holiking, tidak ada seorang pun di bawah alam holiking yang mampu menahannya. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan karena mereka merasa linsuan tidak akan mampu menahannya dan pasti akan mati. Selanjutnya, dunia manusia akan pergi dengan tenang. Mereka hanya perlu menata ulang sedikit dan orang-orang ini akan dapat kembali lagi. Pada saat itu, apakah racun dalam tubuh mereka akan sembuh? Haha, semuanya sudah berakhir. Kau bisa pergi ke neraka untukku. Wajah Sing Yao pucat, tetapi dia masih memiliki senyum sinis di wajahnya. Di sisi lain, ekspresi linsuan juga sangat serius saat merasakan aura yang kuat ini. Kartu truf terakhir. Dia memang kuat. Tampaknya dia harus menggunakan kartu trufnya juga. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, dan dunia pedang dao di sekitarnya terus berkembang. Garis-garis ki pedang berbentuk naga terbang keluar dan berkumpul di telapak tangannya, membentuk bayangan naga. Pedang jiwa naga sepuluh ekstremitas. Sepuluh pedang kepunahan menyatu dengan jiwa naga dan menebas ke depan. Pedang anak ini tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika orang-orang di sekitar merasakan kejadian ini, mereka semua berseru kaget. Pupil mata orang-orang di dunia manusia pun mengecil. Itu tidak mungkin. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Kedua serangan itu bertabrakan sekali lagi, dan cahaya suci memenuhi langit. Ini hanyalah pemandangan apokaliptik. Mata para raja suci itu berkedip-kedip. Mereka takut ini akan berakhir setelah serangan ini. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menang pada akhirnya. Retakan. Sing Yao awalnya memiliki senyum sinis di wajahnya. Dia merasa bahwa lawannya pasti sudah mati dengan serangannya yang kuat. Namun, pemandangan di depannya membuat wajahnya penuh keterkejutan. Senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Ini karena dia menemukan retakan muncul di tebasan bintang utara di depannya. Kemudian, dengan suara retakan, retakan itu langsung terbelah. Mustahil. Kekuatan supernya yang paling kuat benar-benar hancur. Tidak. Pada saat ini, harga diri dan kepercayaan dirinya telah hilang. Seolah-olah kaca telah pecah di tanah. Matanya dipenuhi kengerian. Dia menggunakan sisa tenaganya dan segera mundur. Menghadapi linsuan, dia akhirnya merasa takut. Akan tetapi, dia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Di antara langit dan bumi, pedangki yang tajam menyelimutinya, dan retakan di atasnya menjadi semakin mengerikan. Dia terkoyak. Ledakan. Mengaum. Tuhan, selamatkan aku. Di langit yang dipenuhi pedangki, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apakah dia kalah? Di sisi lain, pupil orang-orang di dunia fana menyusut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka melihat tebasan bintang utara hancur. Tidak hanya itu, bahkan Xing Yao pun tercabik-cabik. Tampaknya jiwanya juga terancam. Huff. Pemimpin Raja Suci mendengus dingin dengan cahaya tajam di matanya. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke depan. Sepertinya dia ingin menyerang. Bagaimanapun, mereka telah bersusah payah membesarkan Xing Yao dan menghabiskan banyak sumber daya. Tidak mudah baginya untuk mencapai tahap ini. Jika dia meninggal, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Oh tidak, apakah para pembunuh suci itu telah menyerang? Melihat pemandangan ini, banyak sekali orang yang berseru. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak dapat menghalangi serangan seorang Seng King. Pada saat ini, Xia Jiu Yu mengeluarkan suara langit dan bumi dan langsung menghancurkan telapak tangan besar itu. Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menusuk saat dia meraung. Jiwa naga meletus dan niat pedang penghancur yang mengerikan menebas. Tidak. Xing Yao menjerit kesakitan. Ia ingin melarikan diri, tetapi pada akhirnya, jiwanya hancur. Seluruh tubuh dan jiwanya hancur. Sialan, beraninya kau. Para raja suci dari dunia fana meraum dengan gila. Apakah pihak lain benar-benar membunuh Xing Yao? Berengsek. Hati mereka berdarah. Dalam sekejap, banyak orang memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan yang menembus sembilan langit. Dalam sekejap, enam raja suci menyerang Lin Suan bersama-sama. Apakah Anda punya keinginan untuk mati? Saya tahu Anda tidak akan puas. Cendikiawan abadi mendengus dingin dan kipas es yang tidak dapat dihancurkan terbang keluar dan menembakkan es yang mengerikan yang menyapu. Di sisi lain, orang-orang dari tanah suci juga menyerang dan mencegat. Mereka semua muncul di depan Lin Suan dan memblokir kemampuan ilahi yang mengerikan. Anak kecil, kembalilah dulu. Lin Suan menganggup dan kembali ke sisi sia jiwyu. Pada saat yang sama, senyum dingin muncul di wajahnya. Di dunia fana, kau dianggap sebagai eksistensi teratas. Sebagai seorang Saint King, apakah kau tidak menepati janjimu? Aku sudah memenangkan pertempuran ini. Cepat dan serahkan penawar racun mayat Supreme Saint. Huff! Nak, beraninya kau membunuh orang yang telah susah payah kita besarkan. Kau sudah mati. Tak seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi yang dapat menyelamatkanmu. Biar ku beritahu, tak ada penawar racun mayat orang suci tertinggi. Tunggu kematianmu. Pada titik ini, mereka semua tertawa sinis. Menyerang. Kedua pemimpin Raja Suci meraung dan ingin menyerang. Sarjana abadi mendengus dingin. Seperti yang diduga, mereka adalah orang-orang yang hina dan tak tahu malu. Kalau begitu, dia tidak bisa membiarkan mereka hidup. Pada saat ini, Rune Daubiru tak berujung muncul di tubuhnya dan formasi susunan muncul di bawah kakinya. Formasi itu langsung menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, dunia membeku. 4.357 Ekspresi para Raja Bijak Alam Fana berubah. Aura dingin ini adalah formasi langit dingin yang tak terhancurkan. Sialan, kapan kamu melakukannya? Mereka terlalu terkejut. Ini adalah formasi legendaris yang menyegel segalanya dalam es. Bahkan Raja Bijak pun akan kesulitan melarikan diri. Namun formasi ini mempunyai kekurangan, memerlukan waktu persiapan yang sangat lama. Selain itu, setelah diletakkan, benda itu tidak dapat disimpan lama-lama. Oleh karena itu, benda itu hanya dapat digunakan dalam pertempuran. Namun dalam pertempuran, musuh tidak akan memberinya kesempatan. Tanpa diduga, pihak lain benar-benar mengeluarkan formasi langit dingin yang tidak dapat dihancurkan. Sarjana S, aku benar-benar meremehkanmu. Namun, tidak akan semudah itu bagimu untuk membunuh kami. Tunggu saja, Alam Fana akan kembali ke dunia ini. Ayo pergi. Setelah berbicara, orang-orang di Alam Fana segera mundur. Anda ingin pergi? S menyegel dunia. Formasi langit dingin yang tidak dapat dihancurkan meletus dan seluruh dunia membeku. Orang-orang di Alam Fana bahkan membentuk S, menyegel dunia dalam S. Ini hebat. Semua orang di Persatuan Dewa Dao tersenyum. Namun, pada saat ini, terdengar suara S pecah. Tiba-tiba, sekuntum bunga teratai muncul di atas tubuh manusia di Alam Fana. Bunga teratai hitam langsung mekar dan menembus es. Kemudian bunga teratai itu layu. Adapun orang-orang di Alam Fana, mereka sudah lenyap. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka pergi? Orang-orang dari Persatuan Dewa Dao menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Sialan, apakah orang di belakang pihak lain itu bergerak? Lin Xuan mengerutkan kening. Itu adalah bunga teratai hitam lainnya. Saat ini, Xiao Chen sangat yakin bahwa Alam Fana memiliki hubungan dekat dengan bunga teratai hitam. Suatu hari, Xiao Chen secara pribadi akan menghancurkan Alam Fana dan mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik bunga teratai hitam. Apakah mereka pergi? Apakah kita diselamatkan? Para jenius tanah suci itu semua menghela nafas tertahan, merasa seperti mereka baru saja selamat dari musibah. Para raja bijak itu pun menghela nafas tertahan. Tak ada cara lain. Beberapa sage king telah gugur. Beberapa bahkan terluka parah. Benar saja, begitulah yang terjadi. Di sisi pavilion laut biru, wajah penguasa laut biru juga menjadi sangat pucat. Pertarungan sebelumnya telah melukai Azuresi Soverein dengan parah. Menguasai. Sang penguasa laut biru menggertakkan giginya. Situasinya sangat buruk. Dia mungkin harus segera memasuki kultivasi tertutup. Jika hal itu terjadi, istana laut biru mereka tidak akan memiliki pemimpin. Bukan hanya mereka saja, bahkan para raja suci dari Aula Persatuan Gembira dan Pavilion Tujuh Bintang pun harus segera mengasingkan diri. Orang-orang dari Pavilion Kunlun berjalan keluar dan berkata, saya dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak air kolam giyok, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan efektif. Pada saat ini, Frost Scholar juga berjalan keluar dan berkata, selama dunia manusia tidak menyingkirkan dunia, dunia akan hancur. Alam astral kedua dan bahkan alam miriat berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mulai sekarang, tidak ada pertempuran tingkat kota suci yang diizinkan di alam astral kedua. Jika ada kota suci yang ingin bertindak, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Begitu saja, pertempuran yang menggemparkan itu berakhir. Namun, hati semua orang terasa sangat berat. Lagi pula, selama dunia tidak hancur, mereka akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, dunia manusia sangatlah misterius. Tidak seorang pun tahu di mana sekte mereka berada. Oleh karena itu, bahkan jika orang-orang ini ingin membalas dendam, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dia hanya bisa menunggu pihak lain. Kali berikutnya, mereka akan datang mengetuk pintunya. Tampaknya hal terpenting sekarang adalah membuang racunnya. Anda dapat pergi ke Danau Giok saat waktunya tiba. Air suci Danau Giok di sana sangat misterius. Orang-orang dari Persatuan Dewa Dao mengucapkan beberapa patah kata lalu pergi. Beberapa orang di antaranya juga mengenakan topeng. Jelaslah bahwa mereka menyembunyikan identitas mereka. Sekalipun mereka memperlihatkan wajah mereka, mungkin karena mereka telah mengubah penampilan mereka. Orang-orang ini seperti dewa pelindung. Biasanya, mereka tidak akan muncul. Begitu ada bahaya, mereka akan langsung bergerak. Sekarang setelah dunia pria pergi, mereka harus merasa gugup lagi. Kulit Xia Jiuyu menjadi semakin pucat. Jelas, menggunakan kekuatannya sebelumnya telah sangat menguras tenaganya. Lin Suan berkata, Pak Tua Xia, cepatlah pergi dan istirahat. Seharusnya tidak ada bahaya di sini. Lin Suan merasa bahwa pilihan terbaik Xia Jiuyu sekarang adalah memasuki kristal ilahi dan tidur. Xia Jiuyu berkata, Baiklah, hati-hati di sini. Setelah mengatakan itu, Xia Jiuyu pun menghilang. Di sisi lain, pelindung sepeda dan yang lainnya juga pergi. Hanya tanah yang hancur dan langit yang retak yang tersisa. Awalnya, gua abadi menjadi tempat berlangsungnya acara besar. Namun, kini, tempat itu dipenuhi mayat dan darah. Banyak ahli dan jenius yang meninggal. Mereka yang berasal dari dunia manusia sebagian besar berasal dari tanah suci dan kota suci. Setiap kota suci berdarah. Di antara mereka, penguasa bijak yang tak tertandingi menatap gua abadi dan berkata dengan dingin, Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Kalian semua sebaiknya memberi kami penjelasan. Begitu dia berkata demikian, banyak penguasa bijak menatap ke arah gua abadi. Penguasa roh bijak mendengus dingin. Apa, kalian semua masih curiga bahwa aku bersekongkol dengan dunia manusia? Jangan lupa bahwa kita juga mengalami kerugian besar. Bahkan cucu saya pun terbunuh. Benar sekali. Jangan memfitnahku. Sang penguasa mayat perak juga berjalan keluar sambil memancarkan aura dingin. Penguasa bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya berkata, Semua orang tahu apakah itu benar atau tidak. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Semuanya, harap lebih berhati-hati di masa mendatang. Penguasa sage lainnya juga tersentak. Sepertinya mereka harus menjauh dari gua abadi dan istana Aceron di masa mendatang. Baiklah, ayo berangkat. Ayo cepat ke Jade Pool. Gunakan air suci di sana untuk mendetoksifikasi racun. Penguasa Kunlun sage berdiri dan berkata dengan dingin, Wajahnya juga sangat pucat. Para penguasa bijak lainnya menganggup dan pergi bersama. Lagipula, siapa yang tahu apakah orang-orang di dunia manusia akan kembali lagi. Lin Suan dan yang lainnya juga pergi bersama mereka. Untuk sesaat, keadaan di sekitarnya sunyi. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak pergi. Di antara mereka, selain gua abadi dan istana Aceron, ada juga pavilion 10 ribu pedang dan rumah besar terpencil. Pada saat ini, orang-orang di grid desolate mansion tampak sangat muram. Kekosongan itu bahkan terbuka, dan sosok lain berjalan keluar. Itu juga merupakan penguasa bijak. Namun, dia jelas lebih tua. Dia berkata, Apa yang terjadi? Bukankah kamu bilang tidak ada bahaya? Bagaimana adik laki-lakiku meninggal? Orang tua ini sebenarnya adalah kakak laki-laki dari penguasa bijak surga yang sunyi. Pada saat ini, ekspresinya sangat dingin. Penguasa suci pavilion 10 ribu pedang juga mengerutkan kening. Mereka juga menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Namun, penguasa roh bijak berkata, Mengapa kamu begitu cemas? Dia tidak benar-benar mati. Setelah berkata demikian, Dia membentuk segel tangan dan dengan cepat mengirimkan suaranya ke kehampaan. Baiklah, orang-orang dari persatuan Dewa Dao telah pergi. Kamu bisa keluar sekarang. Setelah beberapa saat, Dua sosok muncul di antara langit dan bumi. Yang satu adalah wanita misterius, Dan yang satunya lagi adalah penguasa bijak. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, Dia menggertakkan giginya dan berkata, Sialan, aku tidak menyangka orang-orang ini akan melarikan diri Bahkan setelah persiapan yang sangat cermat. Tidak apa-apa. Kali ini, mereka terluka parah. Lain kali, kita bisa mengalahkan mereka satu persatu. Sudut mulut penguasa roh bijak melengkung membentuk senyum dingin. Kemudian, Dia berkata, Baiklah, biarkan mereka keluar. 4.358 Raja bijak berjubah hitam mengangguk. Dengan jentikan tangannya, Bendera merah darah muncul di langit. Bendera berkibar dan lautan darah tak berujum muncul. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka semua diselimuti oleh lautan darah. Pada saat ini, mereka semua menunjukkan ekspresi kesakitan. Di antara mereka, ada beberapa sosok yang menakutkan. Mereka adalah jiwa para raja bijak. Ada pula yang berteriak, Kakek, selamatkan aku. Dia adalah si Yunhu. Pada saat ini, Raja bijak berjubah hitam melambaikan tangannya dan jiwa si Yunhu pun terbebas. Pada saat yang sama, Jiwa orang lain dilepaskan. Raja suci surga yang sunyi meraum begitu dia muncul. Tubuhnya yang hancur dengan cepat pulih. Lalu, dia muncul lagi. Namun, Auranya jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sialan, Apa perlu bertindak seserius itu? Ekspresi wajah raja bijak Huang Tian dingin. Kali ini, Dia terluka parah. Dia butuh waktu lama untuk pulih. Raja bijak Yan Ling berkata, Rekan Taois, Kamu telah menderita. Namun, Jika kamu tidak melakukan ini, Bagaimana kami akan mempercayaimu? Meski begitu, Dia masih curiga. Si Yunhu juga dibebaskan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kakek, Kamu harus membunuh Lin Suan itu. Aku ingin mencabik-cabiknya. Jangan khawatir. Akan ada banyak peluang. Mata raja bijak Yan Ling bersinar dengan cahaya dingin. Sialan, Biarkan kami keluar. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dua di antaranya sangat menakutkan. Itulah jiwa dua raja bijak. Mereka disegel di lautan darah. Salah satunya adalah raja petapa guntur Dan satunya lagi adalah raja petapa roh raksasa Dari pavilion pengumpulan roh. Mereka berdua menjadi marah. Raja bijak berjubah hitam tertawa. Kau ingin keluar? Tidak mungkin. Tetaplah di sana dengan patuh. Jangan khawatir. Kami akan mengubahmu menjadi boneka. Kami tidak akan membuang-buang energimu. Berengsek. Raja roh raksasa merahung. Raja guntur berkata, Kota guntur dan kota Hushuang saling dendam. Biarkan aku keluar dan kita akan bekerja sama. Bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, Raja petapa mayat perak tertawa dingin. Tentu saja, Aku tahu kau juga punya dendam. Akan tetapi, Karena kamu sudah dalam keadaan demikian, Maka patuhilah dan biarkanlah dirimu dimanfaatkan olehku. Aku akan mengubahmu menjadi boneka dan kita bisa bekerja sama. Sialan, Aku akan melawanmu sampai mati. Raja suci dewa petir meraung. Namun, Ia ditahan oleh kekuatan misterius dan tidak dapat melarikan diri. Raja suci berpakaian hitam berkata, Jangan buang-buang energimu. Senjata suci ini berada di luar imajinasimu. Kau tidak akan bisa melarikan diri. Dengan itu, Dia membalikkan tangannya, Dan bendera berwarna merah darah itu lenyap ke langit. Lautan darah dan jiwa pun lenyap. Di sisi lain, Para raja suci yang terluka semuanya telah tiba di tanah suci Danau Giok. Pemimpin suci Danau Giok secara pribadi menerima mereka dan membuka Danau Giok agar mereka dapat masuk. Mengingat situasi saat ini, Mereka harus bekerja sama karena dunia manusia tidak hanya memengaruhi kota suci di alam astral kedua. Bahkan tanah suci di dunia roh sejati pun terkena dampaknya. Oleh karena itu, Mereka harus bekerja sama untuk melawan dunia manusia. Hal ini pernah terjadi sebelumnya. Ini akan terjadi sekali setiap puluhan ribu tahun. Bahkan lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, Pernah ada tanah suci terkemuka yang bergabung untuk melawan dunia manusia. Saat itu, Dunia manusia mengalami pukulan berat dan mengalami hibernasi selama hampir seratus ribu tahun. Kali ini mungkin akan terjadi pertempuran dahsyat lagi. Para penguasa suci masuk satu demi satu. Mereka sangat berterima kasih. Pada saat ini, Semua guru suci itu tengah duduk di dalam Danau Nakre, Membentuk segel tangan dengan telapak tangan mereka saat mereka menggunakan Danau Nakre untuk melawan racun mayat orang bijak agung di dalam tubuh mereka. Akan tetapi, Mereka masih memiliki kutukan yang perlu ditekan. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat lemah. Di pihak Raja Suci yang tak tertandingi, Hukum melahap senantiasa melayang di belakangnya. Lin Suan berjalan mendekat dan bertanya, Kakak senior, bagaimana? Raja Suci yang tak tertandingi bertanya, Itu efektif? Tetapi efeknya sangat lambat. Akan merepotkan baginya untuk pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kakak senior, biar aku yang menghilangkan kutukanmu terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, Dia duduk bersila dan melepaskan jiwa pedang naga agung. Energinya mengalir ke pedang naga agung. Kutukan di tubuhnya telah sepenuhnya dihapus. Selain itu, Dia telah membantu Raja Suci Gunung Hijau Untuk menghapus kutukan itu sebelumnya, Jadi dia sangat mengenalnya. Energi jiwa pedang naga agung Merasuki tubuh Raja Suci yang tak tertandingi Dan mulai melenyapkan kutukan itu. Pemandangan ini tentu saja terlihat oleh yang lain. Dalam sekejap, terjadi banyak diskusi. Tidak mungkin, Lin Suan akan mengeluarkan racun dari tubuh Raja Suci yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin seorang yang mulia suci tingkat menengah Seperti dia bisa membantu seorang Raja Suci? Para jenius muda itu tidak mempercayainya, Tetapi mereka tidak pergi begitu saja. Lima hari kemudian, Sang Raja Suci yang tak tertandingi tiba-tiba Membuka matanya dan meraung ke langit. Usaran melahap di belakangnya menjadi semakin mengerikan. Jelaslah kutukan itu telah dihapus. Berikutnya adalah racun mayat Santo tertinggi. Melihat kejadian ini, Orang-orang di sekitarnya terkejut. Apakah ini benar-benar efektif? Mereka terlalu terkejut. Apa yang ada di tangan Lin Suan? Sungguh ajaib. Berita ini tersebar, Dan sesaat kota Suci ikut terkejut. Tak lama kemudian, Raja Suci Biue dari Istana HuHuan mendapat sebuah ide. Dia meminta Qin Xianer untuk mengundang Lin Suan secara pribadi. Qin Xianer datang dan menjelaskan niatnya. Lin Suan tersenyum dan berkata, Tentu saja. Dia mengikuti Qin Xianer dan berjalan di Danau Nakre Menuju tempat Raja Suci Biue berada. Raja Suci Biue memandang Lin Suan dan berkata, Lin Gong Xi, Jika kau dapat membantuku menghilangkan kutukan itu, Istana HuHuan dan aku akan selamanya berterima kasih. Saya juga akan memberikan Lin Gong Xi hadiah besar. Raja Biue Xian bersikap sopan. Lin Suan tidak berani bersikap sombong di depan Raja Xian. Sekalipun seorang Raja Suci terluka parah, Itu tetap saja sangat mengerikan. Jadi dia mengangguk dan berkata, Selanjutnya, Aku akan membiarkan pedangki memasuki tubuhmu. Aku harap kamu tidak akan menolak. Raja Suci Biue mengangguk. Jika itu orang lain, Raja Biue Xian tidak akan berani melakukannya sama sekali. Ini karena terlalu berbahaya. Jika pihak lain menyerang, Dia mungkin akan terluka lebih parah. Namun, Jika itu Lin Suan, Dia tidak khawatir. Telapak tangan Lin Suan perlahan membentuk segel. Kekuatan jiwa pedang naga agung muncul lagi Dan memasuki tubuh Raja Suci Biue Untuk membantunya menghilangkan kutukan. Sejujurnya, Lin Suan sangat senang membantu para Raja Suci ini menghilangkan kutukan. Bagaimanapun juga, Para Raja Suci ini pasti akan bertarung melawan dunia Di masa mendatang. Dengan satu Raja Suci lagi, Pihak mereka akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, Para Raja Suci ini pasti akan berterima kasih atas bantuannya kali ini. Mereka bahkan mungkin memberinya hadiah besar. Hadiah dari Raja Suci pasti akan memberinya manfaat yang tak terduga. Kekuatan jiwa pedang naga besar meledak Dan dengan cepat menghancurkan kutukan itu. Tujuh hari kemudian, Raja Suci Biue membuka matanya. Kutukan itu benar-benar telah dihilangkan. Auranya telah pulih sedikit. Menguasai. Para jenius dari Istana Persatuan Gembira juga berkumpul, Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Lin Gong Si, Terima kasih. Kami tidak dapat cukup berterima kasih. Orang-orang ini mengucapkan terima kasih kepadanya satu demi satu. Mata Qin Sianer berbinar-binar. Lin Gong Si, Sulit untuk membalas kebaikanmu. Apapun permintaan Anda, Kami akan menyetujuinya. Para Raja Suci di sekitarnya masih ragu-ragu. Mereka tidak percaya bahwa seorang pemuda dapat membantu mereka. Namun ketika mereka melihat situasi di Istana Persatuan Gembira, Mereka semua menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. 4359 Lin Suan ini benar-benar dapat membantu mereka menyingkirkan kutukan. Mata mereka menjadi merah saat memikirkan hal ini. Cepatlah dan undang Lin Gong Si. Para Raja Bijak ini mengutus orang dan bersiap memberikan hadiah. Tak lama kemudian, Para pemuda dari berbagai tempat suci juga datang mengundang Lin Suan. Lin Suan berkata, Tidak usah terburu-buru, Aku akan melakukannya satu per satu. Tentu saja akan menghabiskan banyak energi baginya untuk melakukan hal itu. Namun untungnya, Kota Suci ini akan memberinya cukup sumber daya dan harta karun. Lin Suan tidak perlu khawatir tentang masalah konsumsi energi. Tentu saja, Tidak semua Kota Suci datang. Setidaknya, Kota Suci yang menentang Kota Wushuang tidak datang. Namun, Kota Dewa Petir tetap datang karena mereka sekarang tidak memiliki pemimpin. Raja Bijak mereka terbunuh, Jadi mereka hanya bisa mengikuti. Melihat Lin Suan membantu semakin banyak Raja Sage, Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Jika Lin Suan ingin mengambil tindakan terhadap mereka sekarang, Tidak akan ada seorang pun yang mampu menolaknya. Kota Dewa Petirku masih memiliki Raja Bijak yang sedang tidur. Sepertinya sudah waktunya untuk membangunkannya. Para tetua itu menarik nafas dalam-dalam Dan bersiap menggunakan kartu truf terkuat mereka. Kalau tidak, Dengan adanya ancaman dunia sekuler, Kota Dewa Petir mereka pasti akan hancur. Di sisi lain, Klan Gagak Emas dari Kota Seribu Monster telah pergi. Kota Iblis sama sekali tidak datang ke Tanah Suci Dano Giok, Hal ini membuat semua orang bingung. Tuan, Apakah Anda tidak perlu menyembuhkan racunnya? Kilin berkepala sembilan terkejut. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa Raja Petapa Langit melonjak memang terluka dan diracuni. Tetapi mengapa dia tidak pergi ke Jade Lake? Mungkinkah karena Kota Hushuang? Yang lainnya juga mengerutkan kening. Dia berkata bahwa kita harus bekerja sama Untuk menghadapi dunia manusia. Saya rasa Kota Hushuang tidak akan mempersulit kita. Namun, Raja Sage Langit yang melonjak mendengus dingin. Kau tidak perlu peduli tentang ini. Aku punya caraku sendiri. Wajah Raja Sage Langit yang mengjulang dingin. Ia berkata kepada mereka yang ada di belakangnya, Pergilah ke Istana Raja Iblis sekarang. Aku masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Setelah berkata demikian, Dia merobek kekosongan itu dan menghilang. Dia benar-benar kembali ke Gua Primordial. Para Raja Suci dari Gua Kuno mengerutkan kening. Siapa itu? Keluarlah. Raja Saint Silvercors menghancurkan kehampaan. Pada saat berikutnya, Dia tercengang. Itu kamu. Benar sekali, Ini aku. Raja Suci Langit yang melambung berjalan keluar dari ruang yang rusak dan berkata, Aku tahu hubunganmu dengan dunia fana, Jadi tak perlu menyembunyikannya dariku. Aku disini untuk penawarnya. Berikan aku penawarnya dan aku akan bergabung denganmu. Sudahkah Anda memikirkannya secara matang? Begitu kebergabung, Bukan hanya seluruh miriat dimensiti milikmu yang akan ikut bergabung juga, Dan itu akan berguna bagiku. Tentu saja aku mengerti hal ini. Raja Suci Langit yang membubung mengangguk, Cahaya dingin bersinar di matanya. Dia mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan hal itu, Karena dia merasa bahwa dunia manusia pada akhirnya akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, Dia datang ke sini lebih awal. Jika saatnya tiba, Dia akan bisa memperoleh banyak keuntungan. Bagus sekali, Selamat datang. Raja Suci Yanling dan Raja Suci Silver Course tersenyum. Tiga bulan kemudian, Semua Raja Suci di Tanah Suci Danau Gyok mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Kutukan mereka telah hilang, Dan racun mayat orang Suci Agung yang tersisa dapat dihilangkan dengan air Suci Danau Gyok. Itu hanya masalah waktu. Pada hari ini, Banyak Raja Suci berdiri dan berjalan menuju istana di kejauhan. Ada sosok muda yang duduk bersila di sana. Dia adalah Lin Xuan. Lin Gongzi, Terima kasih atas bantuanmu. Kami akan mengingat kebaikan ini di hati kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, Lin Gongzi, Jangan ragu untuk bertanya. Yang berbicara adalah para Sein King. Jika orang lain melihat ini, Mereka pasti akan terkejut. Karena Lin Xuan hanyalah seorang Sein Venerable tingkat menengah, Para Sein King ini memperlakukannya dengan sangat baik. Mereka bahkan tidak memperlakukan Lin Xuan sebagai seorang junior. Tentu saja, Ini karena Lin Xuan memiliki bakat dan kekuatan yang cukup. Lin Xuan juga berdiri. Para Raja Suci terlalu sopan. Di masa depan, Saat aku muncul di dunia manusia, Aku masih akan membutuhkan bantuanmu. Lin Xuan adalah seorang master istana dewa. Selain itu, Ia adalah adik dari Raja Suci yang tak tertandingi. Oleh karena itu, statusnya tidak kalah dengan para Raja Suci. Setelah mendengar ini, Para Raja Suci mengangguk. Tidak masalah. Dunia manusia terlalu penuh kebencian. Selama masih ada kesempatan, Kita pasti akan bergandengan tangan. Memang, Jika dunia manusia terus ada, Itu akan menjadi ancaman fatal bagi setiap kota Suci. Para Raja Suci mengeluarkan cincin penyimpanan mereka dan memberikannya kepada Lin Xuan. Ada banyak harta karun di dalamnya. Selanjutnya, Raja Suci yang tak tertandingi juga datang. Dia memanggil Raja Suci lainnya dan bersiap untuk membahas langkah selanjutnya. Para Raja Suci juga berkata, Karena dunia manusia telah bergerak kali ini, Mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Lagipula, Saya menduga bahwa mereka ada hubungannya dengan orang-orang di Gua Primordial. Oleh karena itu, Kami harus berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan yang tersisa. Para Raja Suci lainnya pun mengangguk. Raja Suci yang tak tertandingi berkata, Untungnya, Hanya tersisa setengah tahun lagi. Pada saat itu, Kita bisa membiarkan para murid ini pergi ke bintang kaisar yang terkubur. Mereka juga dapat terhindar dari menjadi sasaran dunia manusia. Memang, Begitu mereka pergi ke bintang kaisar terkubur, Seharusnya tidak ada bahaya, Bukan. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Akhirnya, Mereka memutuskan bahwa akan lebih baik untuk beristirahat dan memulihkan diri selama periode waktu ini. Pertama, Mereka dapat mempertahankan kekuatan mereka. Kedua, Mereka dapat menghindari masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, Para Raja Suci terus melakukan detoksifikasi sementara para murid muda jenius mengasingkan diri. Mereka menunggu kesempatan terakhir. Raja Suci yang tak tertandingi menemui Lin Suan dan berkata, Saudara muda, Jika kamu tidak ingin mengasingkan diri, Kamu dapat pergi ke ketiadaan untuk melihatnya. Ketiadaan? Apakah itu? Lin Suan terkejut. Raja Suci yang tak tertandingi berkata bahwa itu adalah tanah abadi. Tanah itu sangat aneh dan berada di alam roh sejati. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia juga sangat terkejut. Dia bersiap untuk pergi dan menyelidikinya. Lagi pula, tempat ini seharusnya memiliki banyak manfaat. Sesungguhnya Raja Santo yang tak tertandingi mengatakan bahwa ketiadaan adalah tempat yang sangat misterius. Disebut tanah abadi karena waktu di sana tetap diperbaiki. Apa artinya? Lin Suan terkejut. Raja Suci yang tak tertandingi berkata bahwa hanya ada periode waktu di ketiadaan. Di sana Anda tidak memiliki masa lalu maupun masa depan, Yang ada hanya keabadian. Keabadian? Apa itu? Raja Suci yang tak tertandingi berkata, Saya tidak tahu detailnya. Saya hanya tahu bahwa ada pertempuran yang tercatat di tempat itu. Pertempuran yang terjadi seratus ribu tahun lalu, Pertempuran itu tercatat dalam ketiadaan. Begitu Anda memasuki ketiadaan, Anda akan dapat melihat pertempuran ini. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan, dan akan sangat membantu Anda. Banyak sekali orang jenius yang ingin melihatnya, Tetapi apakah Anda dapat melihatnya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda? Setelah Lin Suan mendengar ini, dia menarik nafas dalam-dalam. Apakah ada tempat ajaib seperti itu? Kalau begitu, dia benar-benar harus pergi dan melihatnya. Pada saat ini, dua sosok lain juga datang untuk bersiap pergi bersamanya. Mereka adalah Guan Changhai dan Qin Xianer. Seharusnya Guan Changhai karena Raja Suci Lautan Luas terluka parah. Dia merasakan tekanan yang besar, jadi dia ingin segera meningkatkan kekuatannya. 4.360 Adapun Qin Xianer, jelas bahwa dia dikirim oleh Raja Bijak Liu Yue untuk membalas kebaikannya. Lin Suan tidak keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, mereka adalah teman. Adapun Shen Jingkyu dan Murong Qing Cheng, mereka memilih tinggal dan berkultivasi dalam pengasingan. Setelah mendapatkan peta, Lin Suan dan dua orang lainnya siap berangkat. Mereka menunggangi pedang terbang raksasa dan segera menghilang dari dunia. Tidak lama setelah mereka menghilang, beberapa sosok lagi muncul di kuil. Seseorang cepatlah kemari, kaisar ini telah kembali. Suara naga merah terdengar. Orang-orang di kuil terkejut. Itu kamu. Merak dan yang lainnya tercengang ketika mereka menyadari siapa orang itu. Benar sekali. Mereka adalah naga merah, kodok, putih kecil, gunung hitam, dan iblis utara. Apakah anak itu sudah kembali? Aku sudah mendengar tentangnya di mana-mana. Itu adalah dewa naga. Peakok dan yang lainnya tahu tentang naga merah. Mereka tahu bahwa dia adalah teman Lin Suan, jadi mereka sangat hormat. Peakok menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengarkan, naga merah menggertakkan giginya. Sial, orang-orang di dunia manusia itu benar-benar bertindak. Terlebih lagi, mereka hampir membunuh begitu banyak raja sage. Sungguh hina. Setan utara dan Black Mountain sama-sama terkejut. Mata Black Mountain berkedip. Akhirnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Di mana anak itu? Mereka bertanya dan mengetahui bahwa dia ada di Yao Chi. Mereka kemudian terbang ke sana. Ketika mereka tiba di Yao Chi, mereka menyadari bahwa Lin Suan dan yang lainnya telah pergi. Mereka benar-benar pergi ke Voidland. Mata Crimson Dragon berkedip. Katak bertanya, haruskah kita pergi juga? Saya sangat penasaran dengan tempat itu. Naga Merah berkata, ayo kita pergi ke beberapa tempat lainnya. Di sana juga ada banyak hal baik. Monyet putih kecil juga mengedipkan matanya. Mereka bertiga mulai berdiskusi lagi. Di sisi lain, Black Mountain berkata, murid, pergilah lihat. Saya juga akan melihat dunia roh sejati yang legendaris ini. Black Mountain ditinggalkan sendirian. Iblis utara menarik nafas dalam-dalam dan bergerak cepat. Dia juga harus bertemu dengan beberapa orang. Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya. Lin Suan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Naga Merah dan yang lainnya telah kembali. Pada saat ini, mereka telah tiba di tempat tujuan. Ada aura misterius di depan. Voidland terletak di Northern Plains. Tempat itu sangat terpencil. Lagi pula, tidak ada makhluk hidup apapun di sini, jadi orang biasa tidak akan berani mendekat. Namun, sekarang, ada cukup banyak orang. Jelas, mereka ada di sini untuk memasuki Voidland. Ketika Lin Suan dan yang lainnya tiba di tempat ini, mereka merasakan aura misterius dan sosok-sosok di sekitarnya, yang membuat mereka mengerutkan kening. Tampaknya tempat ini misterius dan berbahaya. Selain itu, ada juga persaingan yang ketat. Ayo kita pergi dan lihat misteri apa yang ada di tempat ini. Mereka segera terbang mendekat. Pada saat yang sama, ekspresi orang-orang di sekitar mereka berubah. Banyak orang langsung menghindar. Apa yang terjadi? Mengapa dia bersembunyi dari ketiga orang itu? Apakah mereka sangat kuat? Beberapa orang tidak tahu. Namun, salah satu tetua mengerutkan kening. Kau tidak tahu, orang itu adalah Lin Suan. Dia sangat menakutkan. Apa, dia Lin Suan? Lin Woody yang legendaris, Kaisar Pusat di masa lalu. Dikatakan bahwa dia baru saja menjalani pertempuran hebat. Dia telah membunuh banyak orang jenius dan ahli. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini juga. Ya, ku dengar ada pakar lain di sini. Bahkan para jenius yang sedang naik daun, seperti Han Cong dan yang lainnya, juga ada di sini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana para jenius misterius itu dibandingkan dengan Lin Woody. Pada akhirnya, siapa yang lebih tirani? Di depan, Voight Lane. Dan, untuk saat ini, tidak ada yang berani masuk. Namun, ada cukup banyak orang yang berdiri di pegunungan sekitarnya. Setiap puncak gunung melambangkan suatu kekuatan. Sepertinya orang-orang ini semua menunggu saat yang tepat. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah para ahli yang menakutkan dan para jenius yang hebat. Namun, orang-orang ini bukanlah yang paling mempesona pada saat ini. Orang yang paling mempesona berada di puncak gunung yang tinggi. Itu adalah seorang pria. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang menakutkan. Dia bagaikan dewa yang memenuhi langit, amat mempesona. Banyak sekali orang yang memandang sosok ini dengan penuh rasa hormat di mata mereka. Orang ini sangat kuat. Dia sudah jenius sejak muda. Sekarang, dia telah tumbuh ke tahap akhir alam Saint Venerable. Dia tidak jauh dari alam Saint King. Dia adalah sang jenius dari tanah suci cahaya bergetar, sang santo cahaya bergetar. Meskipun para jenius dari luar wilayah telah berdatangan dan para jenius misterius telah bangkit, hal itu tetap tidak dapat menyembunyikan kecemerlangan Waffering Light Saint. Setelah bertahun-tahun, secara logika, dia seharusnya bisa menguasai seluruh tanah suci Waffering Light. Namun, dia tidak melakukannya. Dia memilih seseorang yang telah pulih dari kristal ilahi dan menjadi penguasa suci lagi. Dia tetaplah seorang santo, tetapi dia mungkin adalah orang yang memiliki keputusan akhir di seluruh tanah suci. Pada saat ini, mata sang santo cahaya bergetar berkedip saat dia melihat kekejauhan. Tatapannya sangat tenang, tetapi sangat dalam. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Orang ini semakin tidak dapat dipahami. Ada juga sosok-sosok lain di pegunungan sekitar. Misalnya, ada sosok yang tampak sangat kabur, itu adalah Gu Feng. Tentu saja dia juga datang. Saat dia melihat Waffering Light Saint, dia pun mengerutkan kening. Waffering Light Saint juga memberinya rasa bahaya. Dia tidak menyangka ada seorang jenius yang tak tertandingi di dunia spiritual. Di sebelah Gu Feng berdiri Wan Jianyi dan yang lainnya. Pada saat ini, Wan Jianyi juga menatap Waffering Light Saint dengan heran. Dia selalu mengira musuhnya yang tak tertandingi adalah Lin Suan atau Gu Feng di depannya ini. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Ia bahkan yakin bahwa ia bisa melawan orang-orang yang bangkit. Akan tetapi, pada saat ini, ketika dia melihat Waffering Light Saint, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Di bawah tatapan tenang pihak lain, ada kekuatan yang sangat menakutkan. Wan Jianyi benar-benar tidak menyangka ada orang yang begitu menakutkan. Orang seperti itu sebenarnya tidak berjalan di jalan bintang. Pada saat ini, sesosok dari keluarga Gu muncul di puncak gunung dan berkata dengan hormat kepada Gu Feng. Tuan muda, Lin Suan ada di sini. Mendengar ini, Gu Feng mengangkat alisnya dan bertanya berapa banyak orang yang dia bawa. Dia seharusnya membawa banyak ahli dari Istana Ilahi. Namun orang itu mengatakan bahwa pihak lainnya hanya membawa dua orang. Mereka adalah Guan Changhai dari Istana Laut Dalam dan Kin Sianer dari Istana Persatuan Gembira. Mendengar ini, Gu Feng terkejut. Hanya dua orang jenius muda. Anak ini sungguh berani. Cahaya dingin yang menusuk muncul dari mata Wan Jianyi. Dia mengatakan sekarang adalah kesempatan yang baik untuk membunuhnya. Dia punya banyak rahasia. Kalau dia bisa membunuhnya, semua harta karunnya akan menjadi miliknya. Membunuhnya, tidak perlu terburu-buru. Gu Feng menyipitkan matanya. Mari kita bicarakan ini setelah kita menyelidiki situasinya. Wan Jianyi berkata, jangan khawatir. Jika kamu curiga ada orang di belakangmu, aku akan membantumu. Cahaya dingin yang menusuk muncul di matanya. Selama kurun waktu ini, Gu Feng memang telah membawanya ke tanah suci semua awal. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah mengembangkan teknik kultivasi tanah suci segala permulaan dan mengembangkan aura kekacauan purba. Hal ini membuat pedang kekacauan primalnya semakin mengerikan. Oleh karena itu, dia sangat ingin melawan Lin Xuan.